Halo Halo semua ketemu lagi sama sen disini dan kali ini kita akan lanjutin game autobahn polis simulator kedua dan ini adalah part yang kedua ya jadi buat teman-teman yang belum like share dan subscribe jangan lupa di like share dan subscribe jadinya lalu jangan lupa juga diklik tombol loncengnya biar dapat notif video-video terbaru dari monochrome gaming vlog oke kita langsung mainin aja gamenya follow nah ini katanya sih dia ada nubruk ya kita berhenti kita berhenti dia ada collision itu sedikit tabrakan kecil gini-gini nyenggol nyerempet lah kalau misalkan bahasin dulu nya ya kita harus cek dia vehicle inspection read to check oke ada apa nih investigate indikator oke headlights like oke oh ini kita meriksa mobilnya aman atau enggak ya karena kalau di luar negeri itu kan lampu penting banget di indonesia juga kayaknya selama sih once the boot has been open oke dia bawa apaan ladies shoes shoes oh shoes doang triangle right ini verse 8 aman aman sih terus kita bisa investigate lampunya lagi brake light oke brake lightnya nyala headlightsnya indikator indikator nyala berarti lampunya aman semua oh dia bawa apaan oh dia bawa minuman item not suspicious kok bisa ini rada kagok gue kagok lampu udah lampu udah lampu udah ban kah ban oh ban oke ban aman ban depan coba oh ban depan juga udah terus apalagi yang di investigate kalau udah nggak ada berarti aman kali ya sepertinya gitu Hai apa sih yang Hai masalah hello dokumen license and registration kita cek Hai ke ini license plate-nya kita harus sama ini ya teman-teman ya kita harus change view Oke nomor platnya sama Hai di satu min oke name mobilnya spider betul vehicle kategorinya itu dimana ya disini Hai name Hai foto-foto kalau harus ke orang harus ke orang Hai foto sama oke Hai nama-nama ini kemana nama Hai only vehicle kategori Hai Oke license Oke expired only name sama name Oke namanya sama Hai terus apalagi expired date-nya Oh di sini expired date-nya Oke berarti aman semua nih dia Ayo kita coba tes drug and alcohol alkohol Oke dia bilang enggak ya kita percaya aja dulu ya nggak boleh asal nuduh orang ya temen-temen ya Hai nah absolutely not Oke lah dia kayaknya aman ya Oh bisa text into custody kita bisa ngambil apa bawa dia ke penjara ya hai 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 oh first aid kitnya expire Hai nah gagal deh kita harus ngecek juga ternyata first aidnya itu ada tanggalnya sesuai atau enggak ya kalau misalkan expired itu udah harus diganti peraturannya ketat ya ternyata ya temen-temen ya Hai Oke Hai lumayan ternyata gitu ya kalau patroli mobil Hai lama-lama game ini seru juga ya bisa patroli bisa minggirin orang Hai coba nih kita dengerin radio lagi ya Ayo kita patroli muter dulu Hai 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 Oke kita ngambil misinya nih Apakah kita bisa mendapatkan autografi? Tidak, terima kasih, hanya eskort. Jangan, kita berjalan. Diambil sama petugas lain ternyata. Kita motor-motor dulu ya patroli. Oke, kita sudah balik ke kantor. Ini kita bisa beli makan nggak apa? Halo? Oh, bisa. Bersama-sama, tolong. Bersama-sama, tolong. Saya harap Anda menikmati. Yummy. Hei, bagus melihat Anda di sini. Lorry sudah terlihat di posisinya. Kita harus keluar dari sana dan menikmati bahwa semuanya di order. Oke, jadi. Apa yang kita tunggu? Oke, kita ambil. Nah, ini kemana lagi nih? Intuition. Ini kemana lagi. Zik Oke, kita sudah mau sampai ke tempat tujuan. Sudah tinggal 100m lagi ya. Buah, langsung berhenti Padahal tadi gak buru, gue ngeremnya Kenapa ini? Kasusnya kenapa lagi? Oke, kita harus ngapain Oh, inquire itu nanya ya Kita ikutin perintah aja Tanya drivernya dulu Halo, kenapa lu berhenti? Oh, mesinnya rusak Oke, dia sudah panggil Derek ya Oke, kita bisa ngecek Apa yang dia bawa Open trailer, gimana open ya? Oh, dari sini Oke Oke, ada sesuatu itu Apa itu? Apa yang kita punya di sini? Ini menurutupi Apa yang kamu inginkan dengan kaki itu? Nah, aku menikmati instinkanmu Oke, kenapa ada kain disitu? Padahal itu kos kaki kayaknya ya Kita harus korek-korek juga ya terkadang ya Jadi kalau ada sesuatu yang mencurigakan Kita bisa curiga-kain kita bisa curiga gitu ya Oke, misin komplit Kayaknya poinnya lebih gede ya Dimana yang tadi Menyenangkan loh ternyata jadi polisi itu Apalagi kalau kita curiga gitu ya Bawaannya Jadi Bisa Tidak melewatkan sesuatu yang bisa terlewatkan gitu Jadi Semi-semi detektif lah Disini ada sapi Sapinya Lucu ya Oke, kita balik kantor Dan kita save ya teman-teman Oke, kita udah balik Kita parkir dulu Aduh, nubruk 26% lagi kurangnya Oke, teman-teman Kita ngambil lagi misi yang baru ya Stone trower itu apa ya? Oke, kita ambil misi baru Karena kalau misi ini Ini dapet disini nih ya Ini poin untuk upgrade Jadi kita bisa upgrade apapun disana Ganti mobil Ganti mobil Yang buat Kayak ambulan gitu Kayaknya ada ya Terus Yang gue lihat itu Di skillnya itu ada Bulletproof Jadi kok bulletproof Berarti Jalan-jalan ada tembak-tembakan nanti Seru juga ini kayaknya Oke, karena ini cuma 2,4 km Jadi kita lanjut aja Oke, buat teman-teman yang mau mainin game ini Gue udah taruh linknya di deskripsi ya Jadi setiap game yang monochrome gaming vlog mainin Itu ada di deskripsi semuanya Link downloadnya Kecuali game-game PS1 ya Soalnya kan kalau game PS1 itu udah pake Apa? Pake ISO Sudah, pake ISO dia ISO Jadi untuk KCD gitu Virtual CD gitu Dan mainnya kalau misalkan di komputer itu kan harus pake Emulator Mungkin nanti kalau misalkan Pada Ada yang bingung gitu ya Buat main di emulator PS1 atau PS2 Di komputer atau di laptop Mungkin bisa komen Beritahu gue Nanti kalau misalkan Engagementnya banyak Yang minat banyak Jadi gue mungkin nanti akan bikinin Bikinin satu video khusus lah Permisi, permisi Wah ada kecelakaan Oke, kita udah sampe Kecelakaan dong Tabrakan dua mobil Kenapa ini? Dia kenapa kecelakaan? Oke Ini kita harus ngecek ya Wah ini ada kecelakaan Mobilnya BMW-nya Penyok depannya Kesian banget Photograph Accident Oke Ini kita harus pasang Con Jadi kita harus Mengamankan TKP dulu Pasang Con Pasang Con Pasang Con Maaf ya Maaf ya Kalau macet ya Kita fotoin dulu deh Kita fotoin dulu Karena kita bisa fotoin TKP-nya TKP-nya kita foto-fotoin dulu Oke Sudah difoto semua Lalu kita harus Bikin sketch ya Jadi sketch saat kecelakaan Kayak gini Ini debris Ini mobil satu lagi Oke Lalu ini Ada foto Kecelakaannya Jadi ini ada Tabrakannya Oke Tabrakan kedua Pertama disitu Kedua disini Oke Kelar Oke Terus ini kenapa Ini dia bisa nabrak Wah ada batu Di depan kaca Mobil yang depan Interessing These paving stones Are often used For surfacing Autobahn stops Unfortunately There are too many Construction sites To follow the trail directly Oh oke Gue Sedikit paham nih Kayaknya Kenapa mobil ini Kecelakaan berdua Jadi Mobil yang depan Itu kaget Karena ada batu Yang jatuh Ke Dashboardnya dia Ini kan kemungkinan Jatuhnya dari atas ya Karena ini kayak Kita di bawah Jembatan Jadi karena dia Yang kaget Dia ngerem Ngedadak Yang belakang Oh Buruk deh Ada ada aja Kita coba tanya orangnya Halo Apa kamu gak apa-apa? Halo Apa kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa Kamu dalam kaget Aku akan membuat ini Secepat mungkin Terima kasih Tidak Tidak untuk pergi Dan tanya Aku Apa yang kau lihat Setiap detail Bantu Kita Introgasi ya Kita korek Kita gali Ada apa aja Aku Tidak Tidak Dan Kemudian ada Ada band yang lain Tuh kan Bener Terima kasih Tidak 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 Dia ngerem Mendadak Jadinya Dia ngerem Mendadak Yang belakang Nubruk Dia Jadinya Halo Sampai Boleh Apakah kamu buat Menurut aunque Dengar Tidak Ya Tidak Jadi Aku Yang ku Sebenarnya saya tidak berjalan dengan cepat ketika itu terjadi. Saya sedikit berbicara, tapi saya okey. Apakah Anda mungkin melihat apa-apa di sini? Ya, mungkin. Saya mendengar Anda berbicara dengan koleganku tentang batu yang terbuka. Kami di tempat penjagaan, tidak jauh dari sini. Dan mereka menjelaskan tempatan baru di sana. Batu di sana kelihatan seperti yang menyebabkan kekakutan ini. Mungkin hanya kekakutan, tapi saya ingin memberitahu Anda di mana-mana. Terima kasih. Itu informasi yang berguna. Silahkan marki lokasi di map. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Oke, ini ada jembatan. Aduh, kameranya. Hmm, jalan-jalan ada jembatan di sini nih. Tuh, ada yang jatuh. Aduh, ini kenapa ada sampah? Ada rokok! Rokok! Sekali lagi, banyak cigaret, dan mereka yang sama. Ini pasti bukan kekakutan. Ini orang kita. Dan kali ini dia menemukan perusahaan. Kita harus menemukan dia sebelum ada sesuatu yang terjadi. Ayo, mari kita pergi ke rest stop. Kita harus nyamperin SPWU-nya secepatnya. Ayo, masuk-masuk. Oke, berapa jauh tuh? 3 km ya. Oke, kita langsung lanjut. Oke, terkadang dari radio-radio yang gue dengerin selama di perjalanan itu ya. Terkadang ada mobil curian dan harus dikejar. Terus ada kecelakaan. Ada kemacetan. Terus ada yang mabuk atau ada yang ngebut. Itu dilaporin semua tuh di patrolinya ya. Jadi nanti patroli terdekat bakal ngambil. Kalau kita deket juga kita bisa ambil jadinya ceritanya. Muter. Oke. Nah itu dia tuh ada batunya tuh. Ini yang bikin nih bata bloknya nih. Halo, boleh aku tanya beberapa pertanyaan? Hai, tentu saja. Ada aku melakukan sesuatu yang salah? Tidak, tidak. Tapi kamu mungkin bisa membantu kita dengan kes. Oh, oke. Nah, jauh. Jauh. Apakah kamu melihat ada orang yang membantu dirimu di pilih batu di sini? Tidak, mereka tidak terkait, tentu saja. Tapi aku sebenarnya melihat sesuatu. Ada orang yang mengerjakan di tempat konstruksi. Tidak lama lagi. Dan dia melihat dia mengendap-endap. Masuk ke konstruksi. Ada sesuatu yang tidak terkait tentang dia. Apakah kamu menarik ada yang lain? Ya, tapi ini mungkin tidak penting. Dia minum seperti buku dan menangkan batu di tempat. Tidak lama lagi. Apakah kamu melihat orang ini di sekitar sini dengan kesempatan? Ya, itu dia. Dia juga memakai jaket yang sama seperti di foto. Bolehkah kamu beritahu saya lebih banyak tentang mobilnya? Ya, itu adalah ATV. Saya ingin menjadi model baru. Saya takut saya tidak melihat nomornya. Tidak lama lagi. 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 Saya akan teruskan batu di tempat. Akhirnya, kita melakukan progres. Kita punya foto dari suspek dan deskripsi kecuali. Terima kasih, bos. Tidak lama lagi. Kita harus tinggal di sini sebelum ada yang terlalu terlalu terjadi. Saya percaya akan akan mengerjakan ruang video video. Komputer video evaluation room. Keren. Uuuu, enggak. Oke, teman-teman. Thank you banget yang sudah nonton sampai habis. Kita akhiri dulu videonya di sini. Dan kita akan lanjutin lagi case-case berikutnya. Kasus-kasus berikutnya. Di video yang berikutnya ya. Dan ini kita masih belum bisa nangkep penjahat. Sampai bawa dia ke penjara. Kita interogasi. Kayaknya seru ya. Kedepan-kedepannya. Dan kasus-kasusnya mungkin akan semakin susah. So, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Lalu di klik tombol notifikasinya. Biar dapat notif kalau kita baru upload video yang baru ya. Oke, thank you banget. Kita ketemu lagi di video berikutnya. And bye-bye.